Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Batu Beling kali ini kita akan mereview salah satu produk inovatif dari Batu Beling bernama Biosaptic Tank namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah disamping saya sudah ada salah satu unit Biosaptic Tank dengan ukuran 1,5 kubik fungsi utama dari Biosaptic Tank adalah media penampungan limbah dari toilet sebelum dialirkan menuju dry nase atau saluran air sehingga limbah yang dikeluarkan tidak mencemari lingkungan berbeda dengan septic tank pada umumnya yang hanya menggunakan satu chamber yaitu chamber penampungan saja sehingga limbah dari toilet akan dialirkan ke penampungan dan akan langsung dibuang ke dry nase Biosaptic Tank menggunakan tiga chamber yang terdiri dari chamber penampungan penyaringan atau filtrasi yang terakhir adalah chamber penjernih disamping saya sudah ada salah satu unit Biosaptic Tank berukuran 1,5 kubik nah disini adalah tampilan dari Biosaptic Tank tersebut pada bagian awal kita menjumpai saluran inlet saluran inlet ini adalah saluran yang menghubungkan toilet ke menuju atau menuju Biosaptic Tank kemudian dari saluran inlet akan diteruskan ke chamber penampungan pada bagian depan dan kemudian akan dilanjutkan ke bagian filtrasi atau penyaringan sehingga limbah akan terurai dan terpisah antara cair dengan yang padat kemudian setelah melalui chamber penyaringan akan diteruskan ke bagian terakhir atau chamber penjernihan pada bagian ini limbah akan diolah dengan zat kimia khusus sehingga ketika sisa dari pemrosesan Biosaptic Tank dikeluarkan atau disalurkan ke dry nase tidak akan menimbulkan bau atau warna sehingga tidak akan mencemari lingkungan berikutnya pada bagian atas kita menjumpai ventilasi lubang ventilasi jadi lubang ventilasi ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara tetap stabil di dalam ruangan Biosaptic Tank kemudian pada bagian sebelahnya ini adalah lubang clean out atau kita sebut lubang kontrol fungsinya adalah untuk mengecek bagian dalam Biosaptic Tank apabila ada kendala atau permasalahan pada bagian terakhir kita menjumpai saluran outlet dan saluran outlet ini akan berhubungan langsung dengan saluran dry nase jadi limbah yang telah mengalami proses akan disalurkan melalui saluran outlet ke dry nase Biosaptic Tank Batu Beling menggunakan material PVC support yang terkenal kokoh dan tahan lama sehingga akan meningkatkan jangka pakai dari unit Biosaptic Tank ini adalah penampilan Biosaptic Tank yang menggunakan PVC support bisa kita lihat kokohnya nah dari sini kita bisa melihat bahwa Biosaptic Tank Batu Beling ini memang berbeda dengan Biosaptic Tank yang ada di pasaran pada umumnya Biosaptic Tank Batu Beling juga menggunakan material yang tahan air tahan korosi dan tahan tekan terhadap tekanan sehingga tidak akan menimbulkan kebocoran yang akan menyebabkan rembesan yang mencemari lingkungan Biosaptic Tank Batu Beling memiliki beberapa varian berdasarkan kapasitas dan daya tampungnya terdiri dari 1 meter kubik berkapasitas harian kurang lebih 6 orang 1,5 meter kubik berkapasitas harian kurang lebih 9 orang 2 meter kubik berkapasitas harian kurang lebih 12 orang dan yang paling besar adalah 3 meter kubik dengan kapasitas harian mencapai kurang lebih 18 orang nah itu tadi adalah review singkat dari salah satu produk Batu Beling yaitu Biosaptic Tank bagi sahabat Batu Beling yang berminat untuk mendapatkan unit Biosaptic Tank bisa menghubungi nomor di bawah ini nah itu tadi adalah review singkat dari kami seputar Biosaptic Tank jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati